yang bilang gak apa-apa siapa lu tiba-tiba panik seperti ini kenapa gak panik, sama sekali gak, cuman maksud saya pembicaraan ini jadi tidak produktif karena kita membicarakan sesuatu yang bukan menjadi topik kita gak lu sudah kalah berkali-kali kenapa harus panik ini, biasa aja bukan bismillah assalamualaikum guys kembali lagi di channel channel terupdate, nah jadi ini ada perdebatan seru sebelum Ilpres 2024 yaitu di acara panggung ILC antara Adian Api Tepulu dengan Patlizon dengan judul debat sudah usai kampanye segera berakhir, giliran kampus bergola yang di upload tanggal 8 Februari 2024 jadi bagaimana keseruan debat panas antara Adian dan Patlizon mari kita simak bersama-sama video ini guys, bismillah saya kira saya, itu kan survei itu indikator dari indikator-indikator dari surveyor yang selama ini banyak dipakai juga oleh PDI, oleh yang lain-lain itu kan selalu dijadikan patokan belum tentu exact seperti yang dipatokan itu saya kira iya enggak gini, bukan patokan dia cuma memotret iya, iya, snapshot pada saat itu jadi bukan patokan itu diralat dulu dong dia cuma memotret salah satu patokan dong enggak dong, mana bisa patokan kalau bagi partai politik itu tergantung bagaimana melihatnya itu potret pada saat itu adalah patokan enggak bisa misalnya pada saat ini makanya kemudian kalau mau misalnya naikin lagi bagaimana ada 10 lembaga gini Farid Jon bahasa lu salah ada 10 lembaga survei oke angkanya tidak ada yang sama pasti enggak ada yang sama apakah semuanya patokan enggak dia cuma memotret 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 tetapi output dari sebuah survei tergantung dari pertanyaannya bisa enggak kemudian bisa enggak kemudian kita buat misalnya tingkat kepuasan Jokowi sangat rendah bisa pertanyaannya saya diganti jadi kan itu sederhana saja kalau bagi saya tadi juga tidak melihat bahwa apa namanya yang paling penting kan bagaimana nanti tanggal 14 masyarakat mendukung ini kan kita diskusi sebelum tanggal 14 berandai-andai kalau sudah tanggal 14 ya kita pasti sudah yakin tanggal 20 Oktober dilantikkan kalau kita temanya ini membandingkan hasil-hasil survei kita tampilkan aja hasil-hasil surveinya yang ada sehingga kita bisa bahas kita kan tidak tidak sedang bicara tentang hasil-hasil survei yang ada itu bukan apa makanya tadi begini loh gue bilang sama Bang Karni Bang Karni tanya lagi dong yang lain begitu dia enggak tanya lagi ya gue cerita survei kalau kita mau cerita survei ya tampilkan lah surveinya yang ada yaudah Bang Tarni nyanya apa deh biar kita jawab deh metodologi yang ada baru kita bahas surveinya tapi kalau kalau ngambang-ngambang begini kita cerita omong kosong kita bicara tentang tentang kemenangan satu putaran dua putaran boleh punya keyakinan Anda yakin satu putaran ini Pak Zanjuli yakin satu putaran saya yakin juga satu putaran kenapa lu sepanik ini gitu loh Bang Karni tanya sama gue tadi bicara soal satu putaran dua putaran gue bilang alat ukurnya apa kalau alat ukurnya jumlah tatap muka gue yakin ganjar satu putaran menang tapi kalau alat ukurnya survei yuk kita bercermin pada survei 2014 16-19 iya emang gak apa-apa yang bilang gak apa-apa siapa lu tiba-tiba panik seperti ini kenapa gak panik sama sekali gak cuman maksud saya pembicaraan ini jadi tidak produktif karena kita membicarakan lu sudah kalah berkali-kali kenapa harus panik kenapa harus panik kita gak lu sudah kalah berkali-kali kenapa harus panik ini biasa aja bukan saya selalu menang juga kalau untuk pilih saya menang juga tapi kita sedang bicara pilpres atau pilih kalau pilpres biasa insya Allah kali ini menang ini catat aja omongan saya begini waktu 2014-2019 itu bahkan sudah syukuran baik-baik semua itu kesyukuran dan kalah kita harap mensyukuri lu coba kemudian meyakinkan banyak orang dengan hasil sebentar dulu lu coba meyakinkan dengan banyak orang dengan hasil-hasil survei oke faktanya 2014 16 lembaga survei memenangkan Prabowo sebentar bukan dan ternyata faktanya sudah menjadi fakta Prabowo kalah 2014 tapi artinya bahwa fakta ya artinya bahwa fakta fakta hitungan akhir KPU itu bertolak belakang dan 16 lembaga survei ini saya tanya apakah Prabowo menolak hasil perhitungan KPU kita tidak sedang bicara menolak atau tidak menolak itu indikator yang dilakukan oleh lembaga survei ketika itu kita percaya begitu KPU ada hasil selesai dan akhirnya memang selesai siapa sih bukan maksudnya gue gak bicara selesai kagak selesai ini kita bicara di dalam satu ruang yang berbeda enggak jadi kalau yang saya lihat itu 2014 Pak Prabowo kalah 2019 kalah ya sudah ya sudah jadi maksud saya dan kemudian Rekuang Karni nanya tentang satu putaran dua putaran ya cukup oke sebentar Bang Karni gue coba meyakinkan oke kalau alat ukurnya tingkat pertemuan salam presiden dan rakyat ganjar terbanyak iya oke tapi kalau alat ukurnya survei gue belum terlalu yakin kenapa gak yakin karena 2014 ada 16 lembaga artinya survei-survei yang ada ini adalah tidak kredibel gitu yang bilang itu Prabowo 2019 2019 enggak sekarang Prabowo bilang begitu 2019 sekarang enggak yang saya tanya sekarang oh bukan gue pakai contoh oh gak artinya lembaga survei kredibilitas mereka survei sekarang akan kita uji dengan hasil tanggal 14 tapi enggak bisa dipungkiri Farley John 2014 itu ada 16 lembaga survei enggak ada itu enggak ada ya sudah lu bantah medianya dong buat surat jawab enggak ada enggak ada ini bukan soal masalah udah masa depan itu karena terjadi itu udah selesai dan saya enggak baca saya ingat sekali kalau lu gak baca bukan berarti tidak ada kok emang kalau lu gak baca pasti gak ada gitu dan sesuatu yang ada itu kalau lu baca kalau 16 saya yakin gak ada 16 itu gak ada 16 apa nama lembaganya ya lu baca aja sih masih harus diceritain cukup 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 gak ada memirsa ampun deh Farley John lu kesimpulan dari kesimpulan dari diskusi ini bahwa tiga-tiga tiga-tiga kubu berasa yakin masing-masing satu putaran jadi jajan-jajan kita perlu tiga putaran oke guys jadi kenapa ya selalu menyenangkan dan menarik ketika melihat mereka itu berdebat kayak ada lucu-lucuannya gitu loh kalau adian sama partisan itu debat sambil ketawa ketawa gitu guys bravo untuk bang adian api tepuluh memang dia itu betul putra batak kalau sudah berdebat kurang batak itu bukan kaleng-kaleng lagi guys sering konsekuen dan komitmen bang adian api tepuluh memang benar-benar luar biasa wawasannya dan argumentasinya itu kritis dalam perdebatan sehingga tadi bikin partisan sepertinya beragapan waktu berhadapan face-to-face dengan bang adian argumen partisan terlihat selalu dipatahkan oleh bang adian dengan mudah jangan-jangan bang adian ini pawangnya partisan hehehe secanda guys jadi memang ngeri-ngeri sedap kalau sudah bang adian api tepuluh itu yang ngomong saat berbuat guys jadi mungkin itu guys yang bisa saya urakan untuk video kali ini bagaimana menurut kalian soal video ini tulis komentar di bawah ini ya guys ya saya izin pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati